Intro Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Mas Robot dan Azriel yang telah memberikan dukungan melalui Saweria Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Fear Itself Ini adalah bagian yang kelima Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai keempat linknya sudah kami cantumkan di deskripsi Dalam komik Invincible Iron Man isu 508 Tony Stark sedang terkurung di dalam golem Dia berhasil membebaskan diri Namun golem itu malah berubah wujud menyerupai Iron Man Selain itu sentuhan golem juga membuat Tony merasa sangat kesakitan Di tengah kondisi gawat ini para kurcaci datang dan mengeroyok golem itu Mereka memeganginya supaya Tony bisa menembakkan repulsor Dengan cara ini golem itu pun hancur lebur Dalam komik Journey Into Mystery isu 625 dan 626 Hela menemui Mephisto yang telah mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Hel Situasi antara mereka jelas menjadi tegang Di istana Hela, Kid Loki menemui The Tongue of the Servant Sang utusan Kel Loki menawarkannya untuk bersekutu Tanpa disadari oleh The Tongue ini sesungguhnya adalah pengalihan Pada saat yang sama Tyr secara diam-diam membunuh para pengawal The Tongue satu persatu sebelum akhirnya mengancam The Tongue dengan pedangnya Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Loki yang menyuruh The Tongue mengungkapkan rencana Kel untuk Hel Jika The Tongue menolak maka Loki akan menyiksanya Karena tak mau disiksa The Tongue terpaksa memberikan gulungan berisi informasi tentang rencana Kel Setelah itu Tyr langsung saja memenggal The Tongue Loki membaca gulungan tadi lalu bergegas membawanya kepada Hela yang sudah siap bertempur melawan Mephisto Kepada mereka Loki memberitahukan isi gulungan tersebut Rupanya Kel tidak benar-benar ingin bekerjasama dengan Hela Kel justru berniat memicu pemberontakan para arwah di Hel untuk menggulingkan kekuasaan Hela Akibat kabar ini Hela menghentikan konfliknya dengan Mephisto Selanjutnya atas saran Loki Hela dan Mephisto menyepakati perjanjian Dalam kesepakatan ini Mephisto mengirimkan sebagian dari kelompok bernama Disir untuk berpatroli di Hel demi mencegah pemberontakan Hela tidak diperbolehkan menyerbu wilayah Mephisto maupun melakukan tindakan terhadap Kel Sedangkan Loki diberikan tambahan bantuan dalam tindakannya Hela memberikan Tyr dan Lea Mephisto memberikan sebagian lain dari Disir Kelompok Disir merupakan para mantan Valkyrie Dahulu mereka memakan daging para Asgardian sehingga mereka dikutuk dan diusir oleh Borsang Ayah Odin Di kota Newark di negara bagian New Jersey Loki berkumpul bersama Hellwolf Lea, Tyr dan Paradisir Rencana Loki berikutnya adalah pergi ke Asgardian Limbo Tempat tersebut bisa dimasuki melalui kematian iblis Jadi Loki menyuruh Paradisir membunuh Hellwolf Berkat cara ini Loki bisa berpindah ke tempat tujuan Walaupun begitu Tindakan Loki jelas membuat Hellwolf marah besar Akibatnya setibanya di Limbo Hellwolf langsung saja memburu Loki sambil menyemburkan api Loki terselamatkan oleh kemunculan iblis lain yang sedang terkurung juga di Limbo yaitu Surtur Dengan mudahnya Surtur mengambil Hellwolf dan menalannya Dengan adanya Surtur Loki melaksanakan bagian lain dari rencananya Kepada sang iblis api Loki mengaku akan membebaskannya dari Limbo Tak hanya itu Loki berjanji akan membuat Surtur berpindah ke Asgard Caranya adalah melalui pedang Surtur yang bernama Twilight Loki meminta sedikit bayangan dari Twilight Lalu akan membawa bayangan tersebut ke Asgard Bayangan tersebut terhubung dengan Twilight yang juga terhubung dengan Surtur Dengan demikian Surtur akan bisa datang ke Asgard melalui bayangan itu Surtur menerima tawaran Loki Maka dia membiarkan Loki mengambil bagian kecil dari bayangan Twilight Setelah mendapatkan benda yang diincarnya Loki bergegas kembali ke Asgard melalui sebuah peti khusus Peti ini dipakai oleh Odin untuk tidur panjang dalam waktu tertentu demi memulihkan kekuatan Di Asgard Loki kemudian melakukan tindakan pencurian dengan dibantu oleh Volstek Mereka memasuki tempat penyimpanan Destroyer Armor Lalu Volstek memasukkan pikirannya ke dalam armor tersebut Karena memang Destroyer harus diisi pikiran agar bisa bergerak Tubuh Volstek yang tidak sadarkan diri dimasukkan ke dalam pakaian khusus dan digantung di dekat akar Higazil yang berada di luar jangkauan pengelihatan Hemdall Berikutnya Loki bersama Destroyer pergi ke Newark Saat itu di sana tim Loki sedang merasa terkejut Mereka menyaksikan markas Tule yang melayang di atas mereka Loki menyebutkan bahwa itu adalah Dark Asgard Sebab Kel berniat memanfaatkan markas itu sebagai pusat kekuasaannya Loki juga menjelaskan bahwa Kel berencana membawa Dark Asgard menuju dimensi Asgard Rencana tersebut bisa dilakukan melalui koneksi Higazil di Braxton Kini tugas tim Loki adalah menghancurkan Dark Asgard sebelum bisa mencapai tujuan itu Dalam komik Avengers Academy isu 17 dan 18 Grey Thoth bersama Skiren tiba di markas Avengers Academy Markas itu sendiri disebut Infinite Mansion dan terdiri atas rangkaian bangunan mansion yang sangat banyak dan saling terhubung Lokasinya adalah di dimensi lain bernama Underspace Di sana kedua anggota Doherty dihadapi oleh para siswa Guru-guru Avengers Academy tidak berada di sana karena masih memulihkan diri di tempat lain yaitu di kapal induk di Teluk Persia setelah berangkat dari Dubai Para hero muda Avengers Academy melakukan berbagai cara untuk memberikan perlawanan Hasmat mengeluarkan serangan radioaktif namun sama sekali tak ada efeknya Vale berubah menjadi gas dan menyatukan dirinya dengan Skiren Dari pikiran Skiren, Vale malah mendapatkan memori mengerikan tentang pembantaian sehingga dia pun pingsan Reptil berubah wujud menjadi seekor dinosaurus yang sangat besar supaya bisa berduel satu lawan satu dengan Grey Thoth Ujung-ujungnya Reptil dihantam palu sampai menjadi tak berdaya Keadaan menjadi semakin gawat ketika Grey Thoth menyerap pin partikel dari generator di sana Dia menyalurkan partikel tersebut pada Infinite Mansion Ini membuat Infinite Mansion membesar Keseluruhan Infinite Mansion di dimensi Underspace memang berukuran sangat kecil Apabila diperbesar, maka Infinite Mansion akan berpindah ke dimensi bumi dan bisa meratakan satu kota Dalam komik Fear Itself Isu 6 di Manhattan Thor yang sedang tergeletak ditemukan oleh para hero Butuh beberapa orang untuk mengangkatnya Termasuk Kapten Amerika, Luke Cage, Miss Marvel, Hawkeye, dan Protector Thor meminta dibawa ke Asgard Maka mereka bergerak menuju reruntuhan Avengers Tower Seusai event siege, bangunan tersebut memang dipasangi fasilitas bernama Hemdall's Observatory Yang berfungsi sebagai portal menuju Asgard Pemasangan tersebut bertujuan memperkuat hubungan baik antara bumi dengan Asgard Di dekat Hemdall's Observatory, Luke Cage tidak ikut berpindah Dia bersama rekan-rekannya dalam tim New Avengers Memang bertugas memulai proses evakuasi penduduk Manhattan Di dimensi Asgard, Hemdall sedang memberikan laporan kepada Odin Tentang pasukan yang sudah dipersiapkan Hemdall melaporkan ada 10.000 tentara infanteri 5.000 tank, dan 20.000 hewan tunggangan Di tengah laporan ini, para hero muncul sambil membawa Thor Dengan tegas, Kapten Amerika menyuruh Odin menyembuhkan Thor Di sana, Kapten Amerika juga melihat pasukan Asgard Odin memberitahu bahwa pasukan inilah yang nantinya akan menghancur lemburkan bumi Odin lalu membuat Kapten Amerika dan rekan-rekannya berpindah ke Broxton Fakta tentang pasukan Asgard tadi membuat Kapten Amerika tampak putus asa Dia berkata bahwa mereka harus memindahkan semua orang dari bumi Tetapi dia sendiri tak tahu bagaimana cara melakukannya Di dimensi Asgard, setelah mengusir para hero, Odin mengobati Thor Rupanya Odin masih peduli pada puteranya Dia berusaha melarang Thor berjuang lagi sebab dia takut pada ramalan tentang kematian Thor Walaupun begitu, Thor tetap bersikeras ingin melindungi bumi Karena pendirian Thor tidak tergoyahkan, Odin membekalinya sesuatu untuk pertarungan melawan Kel nanti Odin memberikan armor yang dahulu dia pakai ketika mengalahkan Kel Bukan itu saja, Odin juga menyerahkan Odin Sword sekaligus mengungkapkan nama asli pedang tersebut Yaitu Ragnarok Dalam komik Hulk vs Dracula isu 1-3 Null terjatuh di Transylvania Seperti yang dia lakukan sebelumnya di Brazil dan Manhattan Null menyebarkan kerusakan dan kematian Transylvania dihuni oleh banyak vampir Jadi korban Null sekarang adalah para makhluk tersebut Sebenarnya pihak vampir sempat mencoba berdamai dengan Null Mereka mengaku tak bermusuhan dengannya Jadi mereka memintanya segera pergi meninggalkan Transylvania Upaya ini sama sekali tak berguna Null terus membantai vampir yang ada di sana Dia ditembaki oleh para vampir itu Tapi segala senjata mereka tidak bisa menghentikannya Ketika amukan Null ini sedang berlangsung Dracula berada di kastilnya Sebagai pemimpin vampir Dia berdiskusi dengan para bawahannya tentang solusi untuk masalah ini Dracula kemudian memutuskan untuk mengirimkan banyak sekali monster Dengan beragam jenis demi mengeroyok Null Upaya ini juga tak terlalu berpengaruh Null bisa menghabisi segala monster tersebut Maka Dracula melakukan cara lainnya Dia mengerahkan suatu tim vampir yang disebut Forgiven Tim ini dipimpin oleh Raizo Kodo Para anggota lainnya adalah Visigod, Inca, Quickshot, Ghostblade, dan Night Eyes Di jalur yang akan dilalui Null terdapat satu desa Forgiven pergi ke desa tersebut untuk mengevakuasi para penduduknya Agar tidak dibunuh oleh Null Supaya warga bisa pergi dengan cepat Inca menakut-nakuti mereka Orang-orang jelas merasa takut melihat vampir sehingga bergegas kabur dari desa Tiba-tiba Forgiven dihampiri oleh seorang warga Sang warga memberitahukan ada pendeta yang terjebak di dalam gereja yang sedang terbakar Dengan cepat Quickshot masuk ke gereja itu Sebagai seorang vampir Dia tentu merasa kesakitan berada di gereja Namun dia terus memaksakan diri demi menyelamatkan pendeta Di dekat situ Null dihadang oleh Visigod, Ghostblade, dan Night Eyes Tanpa mengalami kesulitan berat Null menaklukkan mereka bertiga Kegagalan Forgiven memaksa Dracula melaksanakan cara terakhir Yaitu perang total Dia mengerahkan semua vampir di wilayah kekuasaannya yang sanggup bertempur Ketika Dracula sibuk mempersiapkan pasukan Raizu Kodo memikirkan sebuah rencana lainnya Dia menyuruh Inka menguasai satu kemampuan rahasia dari sekte vampir yang disebut Klau Sebenarnya Inka mengaku itu akan butuh waktu lama Tetapi Raizu Kodo menegaskan bahwa Inka harus memaksakan diri karena situasi sudah sangat mendesak Sementara itu Dari desa tadi Null terus bergerak menebarkan teror Dracula memerintahkan satu batalion vampir untuk memperlambat gerak maju Null Sedangkan Dracula bersama sisa pasukannya menunggu di kota Saint Sebastian Tak jauh berbeda dari sebelumnya Null dengan gampangnya menghajar para tentara yang menghadangnya Begitu Null tiba di gerbang Saint Sebastian Dracula mengaktifkan perangkap Null dilempari jaring adamantium Lalu diberi efek dari generator gravitasi Jebakan ini membuat Null dibebani tekanan 100 kali lebih berat dibanding gravitasi Jupiter Rupanya alat ini pun tidak cukup ampuh Null bisa membebaskan diri dan melukai Dracula Pada momen itu Null siap membunuh sang Raja Vampir Beruntung bagi Dracula ada yang menyelamatkannya Raizo Kodo datang mengemudikan helikopter bersama Red She-Hulk Yang kemudian berubah menjadi Betty Ross Kemunculan Betty membuat Null berhenti Betty berusaha menyadarkan Bruce Banner dengan cara menceramahinya Ternyata upaya ini berhasil Bruce Banner dan Hulk mengambil alih kendali dari Null Bahkan sampai menghancurkan palu Null menggunakan kedua tangannya Setelah itu Null berubah wujud menjadi Bruce yang mencari-cari Betty Terungkeplah bahwa Betty yang tadi bukanlah orang yang asli Melainkan ilusi yang dibuat oleh Inka Rupanya itulah kemampuan baru yang dikuasai oleh Inka Karena merasa musuhnya sudah lemah Dracula hendak membunuh Bruce Niat itu tidak terlaksana Sebab Bruce dalam sekejap berubah menjadi Hulk Kemudian Hulk memutuskan untuk pergi saja meninggalkan Dracula dan pasukannya Dengan berakhirnya bahaya Null Kerajaan Vampir di Transylvania tetap bertahan Meskipun menderita banyak korban dan kerusakan Dalam komik Fear Itself The Deep isu 1-4 di kota New Atlantis Terjadi pertempuran antara pasukan Namor melawan pasukan Nerkot Di sana Nerkot mampu menghajar Namor Tak hanya itu Nerkot juga memporak-porandakan New Atlantis Karena buruknya situasi Namor terpaksa melarikan diri bersama Loa Kedaratan Loa sendiri merupakan seorang mutan yang bisa memusnahkan sesuatu melalui sentuhan Selanjutnya pasukan Nerkot leluasa menawan para penduduk New Atlantis Sedangkan Nerkot sendiri memilih pergi untuk melululantakan tempat lainnya Dengan demikian kekuasaan dipegang oleh para jenderalnya Yaitu Tiger Shark, Tirak, dan Aradnea Di daratan Namor bersama Loa datang ke sebuah bar dan meminta bantuan Dr. Strange Sesungguhnya pada masa ini Strange sedang lebih lemah dibanding biasanya Dia sudah berhenti menjadi Sorcerer Supreme Walaupun begitu Strange tetap mau menolong Dia menyadari bahwa mereka butuh tambahan orang Maka Strange menggunakan mantra khusus yang akan membawakan sekutu Yaitu orang-orang yang pernah tergabung dalam tim Defenders Termasuk Hulk Strange melakukannya sebab dahulu dirinya bersama Namor memang pernah menjadi bagian dari Defenders Sosok yang muncul di hadapan Strange adalah Lyra Strange sempat terkejut sebab Lyra tidak pernah menjadi anggota Defenders Ternyata Lyra adalah anak Hulk Jadi mungkin dia dipilih sebab genetikanya memiliki kemiripan dengan Hulk Pada saat itu mereka diserang oleh pasukan monster laut Mereka pun beraksi sebagai tim Defenders Mereka bisa mengalahkan para monster ini tapi musuh terus bermunculan sehingga mereka kewalahan Untungnya ada lagi seorang sekutu lainnya Yaitu Silver Surfer Dia mengaku datang karena menyaksikan tujuh palu sakti yang meluncur ke bumi Mereka semua bahu-membahu menghadapi para monster laut Hingga Strange menggunakan mantra yang sukses melenyapkan semua monster ini Setelah keadaan tenang mereka berdiskusi Strange menjelaskan bahwa dia mendeteksi aura tertentu pada para monster tadi Aura tersebut berasal dari kumpulan iblis yang disebut Undying Wands Ternyata para General Nerkot menjalin persekutuan dengan Undying Wands Di tengah diskusi ini muncul ancaman lainnya Yaitu tiga monster laut lain yang lebih besar dibanding yang sebelumnya Ini memaksa Defenders untuk berjuang lagi Sesudah ketiga musuh dikalahkan tak disangka Lyra justru ditarik ke bawah air Di sana sudah ada lagi musuh lainnya yaitu Tiger Shark yang kini berkepala dua Dia juga disertai oleh rakyat Namor yang berada di bawah pengaruh Undying Wands Baku hantam pun lagi-lagi terjadi Kali ini Strange membuat Lyra bisa bernafas di dalam air agar lebih mudah bertarung Dalam bentrokan ini mereka sempat terpisah Silver Surfer diserang oleh Tirak Lyra berlanjut melawan Tiger Shark Sedangkan Strange, Loa dan Namor menemukan Aradnea yang dikawal oleh monster bawahannya Aradnea adalah penyihir Jadi dia dihadapi oleh Strange yang dibantu Loa Sedangkan Namor melawan bawahannya Strange disitu menampilkan kehebatannya Dia berhasil mengusir Undying Wands Sehingga rakyat New Atlantis terbebas dari pengaruh para iblis tersebut Lalu Loa membunuh Aradnea Silver Surfer dan Lyra juga sukses mengalahkan musuh masing-masing Dan berkumpul bersama ketiga rekan mereka Dengan takluknya para jenderal Nerkot Pasukannya memilih untuk kabur saja meninggalkan New Atlantis Meskipun begitu konflik belum selesai Defenders sekarang harus menghentikan Nerkot Nerkot sendiri sedang berada bersama pasukan lainnya untuk melancarkan serbuan lagi Dia ditemui oleh Defenders yang memberitahukan bahwa New Atlantis telah terbebas Pertemuan kedua pihak ini tentu memanas menjadi pertempuran Defenders jelas skala jumlah Apalagi Nerkot sangat perkasa Maka Strange melakukan kehebatan lainnya Dia memunculkan lebih banyak hero lain yang pernah menjadi anggota Defenders Yaitu Cloud, Stingray, Diamond Hellstorm, Cloak, Dagger, Moon Knight, Devil Slayer, Blazing Skull, Black Panther, Hellcat, dan Gargoyle Berkat bala bantuan ini para tentara Nerkot bisa ditaklukkan Dalam pertempuran tersebut Namor beserta keempat rekannya mengeroyok Nerkot Mereka menduga kekuatan Nerkot berasal dari palunya Jadi benda itu harus dipisahkan darinya Mereka pun berusaha menahannya kemudian Loa memusnahkan tangan kanannya Nerkot memang kehilangan satu tangan Namun itu tak terlalu berpengaruh Dia tetap bisa memanggil palunya lalu tangan kanannya tumbuh kembali dalam sekejap Meskipun begitu Nerkot ternyata ingin berhenti bertarung Dia memutuskan untuk pergi menggunakan pusaran air Sambil mengancam bahwa kelak dia akan kembali untuk membunuh mereka Di Paris ada seorang hero yang datang Yaitu Pepper Potts yang mengenakan armor rescue Pepper sebenarnya berniat menolong orang-orang yang masih selamat Tapi yang dia temukan justru adalah bahaya besar berupa Mok Pepper jelas tak mampu menandingi kehebatan Mok Bahkan Mok mencengkram Pepper Mencabut helmnya dan menatapnya Supaya tidak berubah menjadi batu Pepper harus terus menutup matanya Cerita Fear Itself mungkin akan kami lanjutkan Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook Like fanpage, follow Instagram Serta dukung Marvel Universe Indonesia dan Admin Ye di Saweria Linknya ada di deskripsi Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!